Halo Sobat Sehat Indriyati, welcome to the very first MedCast, medical podcast of Indriyati Hospital. Senang sekali nih Sobat Sehat, kita semua tim dari rumah sakit Indriyati Solo baru dapat menyapa Sobat Sehat semua di dalam kanal informasi baru yang mana ini sudah ditunggu-tunggu nih sebagai komitmen kami untuk menyebarkan informasi kesehatan lebih dalam kepada seluruh Sobat Sehat Indriyati dimanapun Anda berada. Dan hari ini kita akan membahas tentang speech delay tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Oleh karena itu silahkan get your drink and snack and let the podcast begin. Nah Sobat Sehat Indriyati, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita sudah bersama dengan tiga orang narasumber kebanggaan dari rumah sakit Indriyati Solo baru. Yang pertama kita sudah bersama dengan dokter Kristiana. Hai, halo. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang kita miliki di rumah sakit Indriyati Solo baru. Dan selanjutnya nih kita punya dua terapis yang luar biasa. Kebanggaan sekali yang ada di Indriyati Hospital ini. Yang pertama ada Mbak Ana. Hai. Beliau merupakan terapis bicara yang ada di rumah sakit kami. Dan tentunya bersama narasumber kami yang paling ganteng hari ini nih. Ada sama Maseri. Halo. Ya, beliau merupakan terapis okupasi yang kita miliki. Oke, mungkin tanpa bahasa bahasi ini. Saya ingin mengucapkan dulu selamat datang di podcast Rumah Sakit Indriyati Solo baru. Bagaimana rasanya? Hah? Bagaimana rasanya dok? Deg-degan ya. Saya juga deg-degan ini soalnya tag pertama ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang speech delay. Ketika kita mendengar tentang speech delay mungkin rasanya kayak lebih agak kebarat-baratan ya gitu. Yang saya mau tanya ini sebenarnya kalau untuk speech delay. Kedokter Kristiana dulu mungkin ya. Untuk speech delay ini dok. Kita kalau membahasakan bahasa Indonesia nya apa sih dok? Lambat bicara? Nggak bisa bicara? Atau apa sih dok kira-kira ini? Ya, jadi seringkali yang orang atau pasien atau orang tua pasien, ibu-ibu ya. Biasanya, dok karena saya ini udah mulai speech delay atau belum? Betul. Biasanya, pemahaman dari speech delay itu seperti gini. Dari secara globalnya memang ada yang disebut gangguan bahasa. Gangguan bahasa itu sendiri dibagi beberapa. Ada dua, ekspresi maupun reseptif. Speech delay sendiri masuk di keterlambatan bicara dan bahasa. Jadi, Keterlambatan berbicara dan berbahasa. Oke, oke. Jadi, masuk di dalam salah satu komponen dari gangguan bahasa sendiri. Nah, nanti masih dibedakan lagi itu kita lihat ini gangguan bahasanya seperti apa. Apakah anak hanya mengalami gangguan bahasa secara verbal atau non-verbal. Nanti mesti dilihat lagi. Karena pengertiannya sendiri dari speech delay atau ketelambatan bicara dan bahasa itu seperti ini. Seorang anak itu tidak mampu mengungkapkan isi pikiran perasaannya secara verbal. Oke, nggak bisa nyampein ya dok ya? Tetapi nanti akan dilihat lagi nih usia berapa. Nah, itu ada apa ya istilahnya ada tahapan-tahapan. Jadi, kadangkala pasien datang dengan anaknya sudah usia 3 tahun, 4 tahun. Bicaranya terlambat. Atau mungkin ada yang banyak kan sekarang ibu-ibu yang takut ya. Jadi, masih 1 tahun ya, 12 bulan. Itu udah, dok anak saya kok belum ngomong gitu lah. Nah, itu memang kita mesti lihat lagi ada tahapan-tahapannya. Oke, oke, oke. Berarti kan tadi kita kalau berbicara tentang speech delay berarti kan nggak sederhana ya dok? Berarti istilahnya nggak cuma anaknya nggak bisa ngomong gitu. Karena kalau seperti yang Ruta Kristiana sampaikan, ternyata proses anak itu berbicara, nggak bisa langsung kayak Bim Salabi bicara gitu. Kayaknya prosesnya panjang ya dok ya. Oke, oke, oke. Berarti kalau kita bilang tentang speech delay berarti kita bilang tentang keterlambatan ya dok? Ada kemungkinan masih bisa diperbaiki? Kita lihat lagi. Oke, oke. Berat ini. Oke, oke. Kalau secara awal speech delay, kita tarik mundur dulu ya, sebenarnya dari usia konsepsi terjadinya anak itu atau janin di dalam kandungan ibu, itu sudah mulai ada proses yang namanya proses perkembangan dari otak untuk menerima informasi. Dari sisi pendengarannya, kemudian secara memorinya, kemudian hingga dia lahir, itu sudah mengalami proses namanya proses bahasa, proses perkembangan bahasa di otak. Nah, seringkali kita melupakan yang itu, tapi tahu-tahu nanti usia setahun atau mungkin dua tahun dok anak saya kok relat ini. Padahal, kita tahu sendiri, seribu hari pertama dari masa konsepsi hingga anak itu usia kurang lebih dua tahun, itulah golden period, itu yang harus sangat ditekankan. Nah, golden period yang tadi berapa lama dok? Mungkin bisa diulang lagi? Seribu hari. Seribu hari? Oke. Gini dok, tadi kan dokter bilang tentang seribu hari pertama. Itu seribu hari pertama berarti semenjak konsepsi, bukan semenjak anaknya lahir nih. Oke, berarti kan yang mempengaruhi speech delay itu adalah dari dalam lahir juga. Iya. Jadi yang menentukan ini akan bisa di-treatment, nanti entah seperti apa mungkin tadi tergantung hasil pemeriksaan berikutnya. Mungkin gitu ya dok ya. Oke dok, kalau kita berbicara, ini ke semuanya nih, saya mau tanya nih, kira-kira kalau kita untuk di kehidupan nyata nih, kan banyak banget tuh kasus-kasus speech delay, kira-kira itu paling sering karena apa ya? Tutur Kristiana dulu deh, kira-kira tuh orang-orang yang jadi speech delay, bukan orang-orang ya, mungkin anak-anak lebih ya gitu. Kalau di dewasa apa bisa speech delay ya? Itu mamanya lah, jadi. Gimana tuh dok, kalau ini secara teori gimana? Yang kasus-kasus terakhir yang paling banyak kita temuin ya, ini kan masa pasca pandemi nih, 2-3 tahun, apalagi anak-anak yang lahir di tahun-tahun 2020, 2019, 2021. Itu yang paling banyak kita temuin. Kenapa? Pandemi kan kemarin anak-anak nggak boleh keluar semua nih, ya kan? Di rumah sama mamahnya aja, atau mungkin sama pengasuhnya, kemudian mereka aktivitasnya hanya dengan gadget, TV, mungkin ya terbatas itu. Nah, yang sering kita temuin itu adalah anak-anak yang kurang distimulasi. Dalam banyak hal, simulasi dalam motorik kasarnya, motorik halus, kemudian verbalnya, interaksi sosial. Kalau bicara perkembangan pada anak, kita nggak cuma bicara dalam hal verbal, dalam arti keterlambatan bahasa ya, kita harus menilai 4 item ini. Apa itu dok, 4 ini dok? 4 item ya, jadi motorik kasar. Motorik kasar. Motorik halus, verbal, atau bahasa, interaksi sosial. Interaksi sosial, banyak ya, sempat terpenuhi ya. Iya, ini bicara 4 hal ini menunjukkan perkembangan otak anak. Sedangkan biasa yang orang tua paling memperhatikan hanya di pertumbuhan. Pertumbuhan kan biasa mereka kalau imunisasi atau ke posyandu ya, berat-beratnya naik nggak, tinggi badan, tinggi badan, tinggi kepala, itu. Padahal, selain pertumbuhan, tapi juga ada perkembangan. Perkembangan anak ini yang menunjukkan nanti kecerdasan kognitif anak ini yang menentukan gimana ini anak ke depan ini. Nanti perkembangannya gimana, kualitas hidupnya bagaimana, kemudian sekolahnya nanti gimana. Karena itu berpengaruh. Apa yang terjadi di 2 tahun pertama, dari masa konsepsi seribu dari petang tadi, itu mempengaruhi usia-usia selanjutnya. Bahkan hingga anak itu di sekolah-sekolah dasar. Oke, sekarang saya akan langsung bertanya nih kepada 2 terapis yang ada di rumah sakit Indriati Solo Baru. Ada Mbak Ana dan juga Mas Heri. Kalau tadi dari dokter Kristiana menyampaikan ketika memang, apa namanya, 4 aspek tadi tidak terpenuhi, begitu ya. Otomatis kan ada gangguan dalam berbicara. Oke, sekarang saya berbicara tentang real life-nya nih dok. Ketika Mbak Ana dan Mas Heri sering banget bertemu dengan mom and dad, yang mungkin pasien-pasiennya yang Mbak Ana sama Mas Heri gitu, kira-kira ada diceritain apa nih yang mungkin menurut keluarganya, oh kayaknya ini deh yang bikin anak saya speech delay gitu. Mungkin dari Mbak Ana dulu bagaimana? Oke, tadi sebelumnya memang sudah dijelaskan oleh dokter Kristiana, faktor utama penyebab speech delay terbanyakan dari faktor lingkungan tuh ya. Jadi kalau untuk faktor lingkungan itu misalnya bisa jadi dari kurangnya stimulasi dari orang tua, faktor lingkungan, lalu bahasa yang digunakan, lalu penggunaan. Ini bahasa juga pengaruh ya? Iya, pengaruh itu dokter. Itu bahasa tuh kayak apa tuh contohnya? Misalnya nih, sama mama-papanya bahasa Indonesia, tapi sama kakek-neneknya bahasa Jawa, nanti di sekolahnya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Berat ya? Iya, lalu tonton nanya di Youtube videonya juga video-video pakek bahasa Inggris. Untuk gak pake Thailand itu nanti. Berat ya? Iya, seperti itu. Iya, itu yang paling sering kita jumpai seperti itu. Makanya dengan adanya banyak bahasa yang masuk, otomatis anak kan secara gak langsung kan dia jadi bingung. Seperti itu. Jadi dia gak tau apa yang akan dia gunakan. Iya, karena terlalu banyak stimulasi yang masuk dengan cara yang berbeda-beda. Seperti itu. Minta, jalur gitu kan. Mereka jempolin gitu. Oke, oke. Oke, oke. Itu dari Mbak Ana ya. Kalau dari rumah sehari tuh ada diceritain apa nih kira-kira sama? Iya, biasanya kalau dari orang tua tuh kok terapi ke rumah sakit, apa sih keluhannya? Biasanya dari pola asuh juga. Pola asuh? Iya, pola asuh tuh dari ada yang misalnya orang tuanya kerja, dikasih ke baby sisternya. Kadang-kadang kasihnya gadget. He, sehingga terus akhirnya anak kan liatnya gadget terus ya. Jadinya akhirnya dia untuk bicara ekspresinya itu kurang. Karena liatnya HP. Walaupun sebenarnya kalau kasih HP itu didiam. Emang sih diem. Tapi efeknya nanti untuk bicaranya pasti kan telat. Loh akhirnya kan orang tuanya pulang kerja. Akhirnya umur 2 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang kok udah telat? Kok gak bisa bicara? Padahal tetang aku bisa sekarang gak lah. Kayak gitu biasanya yang kadang orang tua tuh gak tahan apa sih sebabnya. Tiba-tiba udah umur yang lain udah mau puasa sekolah, Anak kok belum bisa bicara kenapa sih lah dari situ. Betul. Berarti lebih ke pola asuh juga memengaruhi ya. Kita gak menyalahi dengan adanya parent yang working sama yang di rumah. Kita gak nyalahi itu ya. Hanya mungkin lebih kita fokusnya tentang simulasinya tadi. Ketika memang kendang baby sister di rumah kan gak masalah ya dok sebenarnya. Hanya ketika kalau di rumah anaknya dikasihnya gadget aja gitu. Mungkin di sambi lingkar atau sama simbah gitu. Terus di sambi masak atau apa gitu kan. Diam sih ya mas Eri. Iya, diam. Tapi efeknya kebelakangnya juga kita kan gak tahu ya. Akhirnya ujung-ujungnya pasti terapi. Bingung kan orang tua juga. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Jadi memang ketika kita berbicara tentang penyebabnya banyak sebenarnya ya dok ya. Oke, gak bisa cuma salah satu aja nih ya. Baik, baik. Oke, tadi kalau itu kita berbicara tentang bagaimana prosesnya anak ini bisa tiba-tiba agak susah berbicara gitu ya. Faktor-faktor yang pengaruhi. Lalu nih, bagaimana sih dok kira-kira caranya dokter kalau tiba-tiba ada orang datang ke dokter. Kan dokter bilang tadi, kadang itu ada yang masih umur satu tahun nih udah ditanyain, kok anak sih gak bisa ngomong. Padahal satu tahun tuh mungkin bubbling atau gimana gitu ya dok. Gimana sih dok cara mendiagnosis kayaknya ini anak bakal mengarah ke speech delay deh gitu. Iya, jadi setiap pasien, setiap anak pasti berbeda-beda. Siang, kemudian problemnya apa. Seringkali kita lihat dulu, berdasarkan kita ada tahapan ya. Sebenarnya kalau ibu-ibu membuka itu apa KMS, buku yang untuk imunisasi itu. Masih punya gak tuh sobat tehat dong? Iya, itu harus dibaca. Itu sangat bagus isinya ya. Oke. Seringkali saya arahkan, ayo ibu-ibu muda yang barusan punya baby, belajar. Jadi di situ tuh pemerintah sudah membuatkan, ya kan, buku KMS itu tahapan. Bahkan dikelengkapi dengan gambar loh. Misalnya nih anaknya umur satu sampai tiga bulan, secara motorik kasarnya harus sudah bisa apa. Motorik halusnya bisa apa, perbanknya bisa apa, interaksi sosialnya bisa apa. Nah di situ ada tahapan, misalnya satu sampai tiga bulan, anak itu kalau dipanggil atau misalnya dia belum bisa tahu namanya, tapi misalnya dia ditatap matanya, kita bilang ciloba, anak itu senyum, itu sudah namanya proses bahasa, anak itu patah. Sebenarnya anak itu sudah, ini proses ya dok ya? Iya, anak itu sudah interaksi dengan kita, sudah mulai kontak mata, itu sudah menunjukkan adanya proses perkembangan bahasa. Kemudian di usia enam bulan, anak itu sudah mulai kalau dipanggil, misalnya namanya Budi, dia udah nengok. Kemudian udah mulai bicara, mam, 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 bab, 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 itu udah mulai ke babling. Enam, tujuh, delapan, itu udah mulai babling. Oh, usia awal-awal satu tahun itu, sebelum satu tahun udah mulai babling nih harusnya dok ya? Sebenarnya sebelum babling, kalau tarik mundur, mereka udah teriak. Udah ah, 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 seperti itu, itu sudah proses bahasa. Nah itu kesempatan di mana parentingnya masuk, orang tua itu masuk, atau si pengasuh itu masuk. Apa? Ngestimulasi, jadi nggak cuma diem. Sehingga, sehingga lagi saya ajarkan ke keluarganya, orang tua, atau pengasuhnya, ayo maim sama anakmu. Lima sampai lima belas menit aja itu cukup. Misalnya orang tua itu sibuk bekerja ya. Sibuk banget nih ya dok ya. Di pasre reyangnya, atau sama susternya aja. Tapi ayo harus ada bonding dengan orang tua. Bermain. Cara belajar anak-anak itu, cara belajar balita, atau batita itu bermain. Betul. Kontak, peluk, cium, ya. Cilubah, nyanyi, bacain cerita. Terlalu sederhana ya dok sebenarnya ya. Sederhana, intinya adalah komunikasi. Orang tua atau si pengasuh itu mengekspresikan bahasa, kata-kata. Meskipun si anak ini belum paham, tetapi dia melihat, merespon itu sudah suatu proses bahasa berjalan. Kemudian anak-anak misalnya mau baru, baa-baa-baa-baa-baa-baa-baa-baa-baa-baa. Tiurukan. Itu ada feedback. Jadi, seperti kita penirukan anak itu bicara, baa-baa-baa-baa-baa-ba-ta-ta-ta-ta. Kita niruin, ta-ta-ta. Karena anak itu merasa saat dia berpata, di respon. di respon. Nah, itu yang namanya komunikasi dua arah yang tidak bisa digantikan meskipun dengan gadget atau TV. Itu hanya komunikasi satu arah. Satu arah tadi ya. Dinikmati doang ini ya dok ya. Ya, itu. Karena di situ dengan berkembangnya bahasa mempengaruhi fungsi kognitif, mempengaruhi fungsi eksekutif fungsinya dia, kemampuan dia mengontrol emosinya, kemampuan dia untuk kerja memorinya, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi apapun yang berpengaruh semua ke perilaku. Jadi cukup luas. Jadi pengaruhnya itu sangat luas. Yang sering kita temuin ya, Mas Hirim, Mbak Anak. Kita ketemu pasien usia dua, tiga tahun sudah tantrumnya luar biasa. Anak belum bisa bicara, tapi tantrumnya luar biasa. Sebenarnya kalau tantrum itu normal nggak sih sebenarnya? Ya, dibilang memang ada fase anak itu tantrum. Akan tantrum ya? Iya, tantrum tapi kan di sini anak itu memang di fase egosentrisnya dia mulai berkembang kan. Tetapi tantrum di sini perlu kita amatin lagi. Apakah anak ini sudah mampu berkata-kata, berbahasa, atau hanya dia belum bisa berbahasa, dia menghasiliskan emosinya dengan tantrum. Oke, oke. Wow, berarti kayak dokter Kristiana bilang bahwa silahkan Sobat Sehat bisa cek KIA dulu nih. Buku KIA-nya ada tulisan di situ. Kira-kira anaknya harus bisa ngapain nih? Umum segini gitu ya dok ya. Sehingga nanti kalau misalnya sudah dicurigai, sudah di luar dari KIA tadi, kok kayaknya ada mengarah-mengarah ke speech delay, mungkin langsung silahkan datanglah ke ahlinya gitu ya dok ya. Betul, karena kan kadang ada yang tuh lebih milih udah ditunggu aja di anaknya gitu. Ya kan, ya ntarlah ngomong-ngomong sendiri. Ya nggak apa-apa sih, kayak mantapnya pergi rumah simulasi terus ya simulasi. Anda kan ada didiemin aja gitu-gitu terus ya sama aja. Mungkin ya, mungkin. Ya banyak sih dok. Banyak ya? Banyak ya? Ya, usahnya ya itu. Tulu kakaknya empat tahun baru bisa ngomong. Oh gitu? Banyak, paling nanti adiknya juga sama gitu. Oh oke, oke. Padahal kan nggak tentu kan, setiap anak-an berbeda gitu. Hmm, baik-baik-baik. Berarti kan istilahnya yang saya pelajari hari ini, dari awal kita sampai kita membahas tentang bagaimana mendiagnosis, berarti prosesnya panjang ya dok ya. Panjang, panjang. Nggak anaknya langsung datang, oke speech delay gitu kan, nggak sesedaran. Kita pun pengobservasi, kita bersama-sama. Saya seringkali, kita tim, kita bersama-sama, saya dengan Mbak Ana, dengan Mbak Serif gimana nih, kita diskusi. Kadang ada kasus-kasus sulit ya Mbak, yang perilakunya sudah mulai menyintang ya. Anak-anak itu gangguan di masa sosialnya, atau misalnya ini anak hanya di rumah sendirian, sama utinya, eyangnya, orang tua bekerja di luar kota. Sedangkan, otomatis tahu sendiri, kalau eyang, utinya kan apa aja lah ya. Iya, yang penting anak yang diam, capek mungkin juga sudah ya. Kan, yang namanya eyang uti kan tenaganya sudah banyak untuk mengurus anaknya, mengurus cucunya lagi gitu ya. Oke, oke. Oke, selanjutnya nih dok, kalau misalnya kita berbicara tadi sudah tentang mendiagnosis. Berarti kan sudah mendiagnosis kurang lebih, istilahnya kita memancing lah, ini sobat sehat silahkan datang ke ahlinya lah, untuk tahu benar-benar di speech delay apa enggak. Iya. Atau jangan-jangan kecepatan ya Mbak Ana ya, Mbak Seri, ya sudah satu tahun, mintanya ngomong banyak, waduh, kita repat kalau itu. Iya. Kan sekarang banyak tuh, yang ada yang anaknya apa tuh, artis tuh, yang artis cilik kan, ngomongnya cepet banget itu. Adalah, saya lupa itu namanya siapa, itu cepet banget ngomong. Ayanza. Bukan, ada yang perempuan lupa saya itu. Ada itu, jadi dia ngehit banget karena umur 2 tahun, tapi ngomongnya lancar banget gitu kan. Cuman memang, kalau saran saya, seperti yang dokter Kristiana sampaikan, jangan berfokus pada anak orang. Iya. Fokuslah pada KIA-nya. Gitu ya, betul ya dok. Fokuslah pada KIA-nya, oke. Oke, baik, sobat sehat selanjutnya kita akan membahas nih, kalau tadi diagnosis lanjut ke treatment. Gimana nih dok, kalau men-treat anak dengan speech delay, apakah bisa pakai obat atau mungkin ada terapi yang lain gitu dok? Baik. Banyak nih terapi-terapi. Kembali lagi ya, dari konsep awal, sejak janitu terbentuk, otomatis tadi ANC dari ibu hampir sangat diperlukan. Oke. Jadi nggak keterlibatan setelah anak itu di fase dia bahasa aja dari awal, jadi sejak ibu-ibu hamil, itu harus benar-benar dijaga. Ya, ANC-nya, suplemennya, kenapa dokter kandungan memberikan suplemen. Karena di trimester pertama, perkembangan atau pertumbuhan daripada otak itu mulai dibentuk. yang istilahnya yang paling dasar ya, fondasi. Kemudian sampai proses hamil, kelahiran, bahkan lahir itu ya apa, mulai perkembangan. Nah, itu sangat-sangat penting. Anak itu sering sakit apa nggak itu? Pengaruh. Dari nutrisi selama ibunya hamil ya? Iya, hamil, kelahiran, proses pelahiran pun mempengaruhi. Jadi kadang ada, dok bayi saya tuh nggak langsung nangis dulu lahirnya. Pengaruh, karena oksigenisasi ke otak tidak secara langsung didapat. Mempengaruhi proses neurogenesis di otak. Oke. Nah, itu penting. Makanya seribu tah, seribu hari pertama. Seribu hari pertama tadi ya? Itu penting. Kemudian, setelah itu anaknya sering demam nggak? Kejang nggak? Hmm. Itu yang sering kali. Kejang demam itu ya dok ya? Iya, hati hati. Maksudnya itu. Itu mempengaruhi juga. Pasti ada keterlambatan-keterlambatan di tahapan-tahapan proses perkembangan otaknya. Kalau dibilang suplemen, sebenarnya suplemennya ya dari waktu hamil. Menteri ibunya. Betul, betul, betul. Kemudian, waktu melahirkan hingga anak-anak itu bayi ya. Dari empasinya dari, sebenarnya nggak ada suplemen khusus sih. Hanya memang harus jadinya. Nggak ada nih minum obat itu langsung bisa ngomong nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya sobat kehat ya? Nggak ada ya. Nah, stimulasi. Nutrisi yang cukup. Dijaga. Contoh sering sakit-sakitan. Hati-hati. Itu harus ya konsultasi dengan dokter anaknya. Nah, untuk masalah jika demam, nggak sampai kejang, harus segera dikonsultasikan. Karena itu sangat mempengaruhi untuk proses perkembangan otak. Berarti sobat sehat untuk yang ibumil-bumil nih juga harus menjaga kesehatannya dok ya. Penuhi kebutuhan gizinya gitu, kebutuhan nutrisinya. Kalau ada infeksi segera diobatin. Oke. Toksor rubella. Nah, itu kan mempengaruhi. Karena kalau ada infeksi rubella, berarti akan mempengaruhi di proses pendengarannya. Karena apa? Waktu perkembangan janin di saat trimester pertama, ada gangguan-digangguan pendengarnya, otomatis untuk kita memberikan informasi bahasa kesulitan. Nah, itu mempengaruhi pasti delay. Pasti delay bahasa. Oke, oke, oke. Lalu untuk terapinya tadi, dok. Kan dokter bilang kita nggak bisa terapi pakai suplemen langsung nih ya. Tidak adalah suplemen yang bisa menangani. Lalu kalau ada pasien datang, berarti ini kemana dulu nih? Ke Mbak Ana dulu, ke Mas Heri dulu, atau ke dokter Kristiana dulu nih? Misalnya pasien datang ke klinik tumbuh kembang. Klinik tumbuh kembang. Oke. Seper spesialis anak, akan merefer ke bagian kami rehabilitasi medik, di bagian kami ketemu dengan saya, akan saya berikan pemeriksaan, assessment sesuai dengan... Tetap diperiksa dulu ya, dari dokter Kristiana ya. Pemeriksaan sesuai dengan tumbuh kembangnya, kemudian saya bikin plan ini. Oh, ini anak ini usia berapa? Usia berapa? Kemudian problemnya di mana? Nah, misalnya ya, ini misalnya kasus ya, usia 2 tahun ya mbak, sering kali ya, 2 tahun 18 bulan, anak belum bicara sama sekali. Ada ya dok ya? Ada banyak. Kemudian kontak mata. Kontak mata? Gak ada. Kan dokter Novi kalau ngobrol sama saya, lihat saya terus dong. Iya, aduh takut saya. Iya kan? Begitu kita panggil, kita ajak main anak itu tidak respon kontak mata dengan kami. Beda sama malu ya dok ya? Beda, beda. Kalau malu, kelihatan lah. Kan anak aku malu, tapi tetap ada kontak mata sih kalau aku malu ya. Sesekali dia lihat, kita cuekin aja dia lihat, itu berarti masih ada kontak mata. Kalau sama sekali tidak ada kontak mata, berarti sudah mulai ada gangguan di atensinya, perhatiannya. Nah, bagaimana kita mau mencari lebih lagi bahasanya sampai mana? Karena di fase pertama atensi sudah mengalami problem. Karena atensi itu seperti gini dok, kita mau masuk rumah, dia pintunya. Sedangkan di dalam itu bicara banyak hal, ada kognitifnya, memori, verbalnya, bahasa. Jadi kalau atensinya sudah problem, pasti ada gangguan di bahasa. Belakang-belakangnya ya? Nanti diruner lagi nih, bahasanya dia paham perintah atau enggak, atau hanya cuma membiol tapi nggak ngerti artinya. Nah, itu nanti banyak lagi. Seringkali nanti saya lihat ini, oh, anak ini dengan gangguan atensi dulu nih. Oh, ada gangguan perilakunya, tantrumnya luar biasa. Nah, itu yang seringkali kita bikin plan. Jadi nggak setiap pasien sama lu ya? Berarti nanti datang ke dokter anak, dokter anak refer ke dokter Kristiana, dokter Kristiana bikin plan nih ya? Iya, bikin plan. Sama-sama switch delay. Tapi yang ini akan saya berikan terapi perilaku dulu, baru setelah itu, atau yang ini sudah cukup bagus nih atensinya. Hanya kurang simulasi ke verbalnya. Bisa langsung saya berikan untuk plan-nya. Biasanya, biasanya yang gangguannya, yang atensinya masih jelek ya, saya lebih ke Mas Heri. Mas Heri ini nggak ngalik tantrum nih. Gimana-ngarikin nih, Mas Heri? Mas Heri ini sering nih. Oh, gitu. Sampai yang anak itu nggak bisa diem, yang anak nggak bisa tenang. Nah, itu Mas Heri dulu nih. Mas Heri yuk terapi perilakunya dulu, behavior terapinya, supaya anak ini lebih tenang, lebih paham perintah. Meskipun kotak mata belum muncul, tapi Mas Heri cukup bisa menghandle untuk adaptasi sama anak ini dengan permainan ya, Mas ya? Oh, play ya. Karena kalau di sini, untuk anak kondisi tertentu, kan kita masuk ke rumah sakit tuh, kerasanya, wah, mau disuntik apa? Berok, ya? Iya. Iya. Nah, makanya kita buat dulu, anak itu nyaman dulu. Oh, rumah sakit tuh, kita ke rumah sakit tuh bermain, bukan terapi. Ini bentik dengan untu, aku disuntik. Iya, kayak gitu. Biasanya, jadi kita ke rumah sakit tuh, bukan untuk, oh, ya, berubah, tapi untuk, wah, kita bermain ya. Jadi, anak tuh kan terapi tuh, kan nggak sekali dua kali ya, tapi kan berkelanjutan nanti. Jadi, anak tuh masuk, oh, kita ada permainan. Kalau kita di rumah sakit, lihat itu, ada yang tempat yang background-nya bagus buat anak-anak, biar dia ngerasa nyaman dulu. Berarti untuk anak yang ketakutan, mau ngomong aja kan, kita kan dewasa sama anak beda ya. Anak-anak yang umur dua tahun, tiga tahun, tetap ada orang dewasa tuh, ya gimana aku takut mau ngomong kan bicara. Iya, kita buat asik dulu dari permainan, kita masuk ke dunia anaknya dulu, kalau dia udah nyaman kan kita mau diajak kemana pun dia anaknya masih nyaman. Tapi kalau pertama udah nangis, mau diajak bicara yang sedampang pun, mau adaptasi lo, ya udah takut. Mungkin sekali jatakan, berikutnya ya nggak mau, dari bergerak udah cuma ya, makanya dikasih lo Mas Heri gitu ya, oke oke. Awalnya nih ya, awalnya ke, kalau ada gangguan perilaku, berarti ke Mas Heri dulu, ya? Iya, gangguan atensi, gangguan perilaku, itu kita... Berarti nggak langsung ke terapi bicara ya, dok, ya? Belum, belum. Gimana atensinya belum tercair, nanti kasihan bahan-bahan. Oke, oke, oke. Gini, dok, saya sedikit, apa namanya, saya sangat tertarik dengan kerjaannya Mas Heri ini, kan? Iya. Maksudnya bayangan ya, anak-anak udah tanggung, itu tidak teriak dikasihnya Mas Heri gitu. Mas Heri mungkin bisa ceritain nih, kalau untuk terapi okupasi, itu sebenarnya ngapain aja sih Mas Heri? Ya sebenarnya kalau okupasi terapi, kalau secara gampang aja ya, gitu, anak itu masuk, kita buat happy dulu dianya. Oh, happy. Karena anaknya mau bicara kan susah, ya. Tantrum itu karena anaknya kan mau nge-espresikan sesuatu, tapi dia nggak bisa bicara. Akhirnya kan, kita asiknya dulu deh, kita bermain dulu. Nanti kan dengan emosinya dia menurun, akhirnya kan dia bisa ekspresinya keluar juga. No gadget, ya? Iya, nggak. No gadget, ya? No gadget. Bentuknya kayak apa sih Mas, itu okupasi itu? Masih kan penasaran jadinya. Ya, ya. Kok bisa bikin anak tantrum? Ya, karena mungkin ada orang tua di rumah, karena ada yang ngalami kayak gitu, ya, kita coba kita main-main durin. Mungkin kumpulan di ajakin buat jadi terapi sesuatu. Iya. Gimana tuh? Di sana kan kita bisa set ada ruangan khusus di hendri hati. Oke, ada ruangan khusus. Jadi, satu terapi dengan satu pasien. Satu terapi, satu pasien. Wow, luar biasa ini. Ya, karena dia apa? Dia, anak itu kalau dengan di kampung, anak-anak banyak. Pasti otomatis dia takut duluan. Oh, kalau dalam satu kali terapi, itu nggak nyamur ya? Nggak nyamur. Untuk istimewa dilihat itu kan itu ya. Jadinya, satu terapi dengan satu anak. Ya, itu nirepasnya daripada yang lain ya. Mungkin itu ya. Jadinya, kita lebih... Jangan-jangan, ketika udah nggak tantrum, ternyata lumayan ada bahan. Iya, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Biasanya, lebih ke pesifiknya dia sih. Cari pengalaman, apa ya? Dia tuh penyebabnya apa dulu sih lah. Jadi, ambil dokter kerasnya ke kita lah. Ternyata ada bangunan lah. Nanti, kalau dari okopasi terapi, kalau udah oh, ya nanya udah bisa diem. Lalu nanti ke Mbak Ana. Oke, berarti ditenangkan dulu. Dibentuk behaviornya dulu, perilakunya. Baru terapinya ganti ke Mbak Ana. Itu ngapain aja tuh kalau di terapi okopasi? Contoh nih, kita contohin. Mungkin parents belum ada bayangan. Orang itu sering tantrum, diapain ya? Iya, kan dia tantrum itu pasti ada penyebabnya ya. Berarti, karena dia pengen sesuatu. Apakah dia pengen dianya makan, atau pengen dianya sesuatu yang... Ada apa aja nih di Indriati nih, Mas. Kira-kira untuk bisa memancingin terapi okopasi, jadi anaknya jadi diem. Kasih biuh ya? Kadang-kadang kalau bayangin anak tantrum, maksudnya ngapain nih? Cuih! Dia apa? Iya, kita kalau di terapi itu ada gambarannya. Iya, kayak pegang ya. Jadi kayak permainan. Ya, pegang. Ada ayunan aja. Seperti mini-gym. Oh, mini-gym. Wah, ada mini-gymnya. Jadi anaknya itu kerasa masuk dah nyaman dulu. Oke, jadi lebih membangun suasana yang lebih benar-benar. Oh, ini dunia aku nih. Oke, ada kids gymnya. Iya. Perosotannya juga ada. Anak saya seneng. Jadi dunia nyaman. Wah, ada mandi bolanya juga. Ramolin. Itu kan anak-anak dengan kinesetik tinggi. Jadi mendukung sekali. Jadi buat anak itu nyaman bermain bersama terapisnya. Prinsipnya di sini adalah bermain. Bermain. Jadi tidak memaksa anak. Jadi memang prinsipnya satu terapis, satu masyen. Membuat banding dulu ya. Membuat jalinan dulu. Bonding dulu sama terapisnya. Bahwa si anak ini nyaman, percaya. Sehingga anak ini bisa lebih tenang. Kemudian baru Mas Heri memasukkan untuk terapi peningkatan atensinya. Dengan cara bermain juga. Semua medianya bermain. Oke, oke, oke. Wah, luar biasa sekali. Saya baru tahu nih untuk terapi okupasi itu. Walaupun saya juga orang indriati. Saya baru tahu tuh ternyata semenyenangkan itu sebenarnya terapi okupasi. Karena kan kalau membayangkan terapi gitu kan. Otomatis kan kita membayangkan suntik apa gitu kan. Ternyata kalau terapi okupasi anak-anak saya menyenangkan itu gitu ya. Oke, lanjut. Sudah diterapi dari Mas Heri. Sekarang lanjut ke Mbak Ana. Di Mbak Ana ngapain nih? Kan udah tenang nih anaknya tenang. Di apain nih di Mbak Ana? Mbak Ana belajar pemberikan treatment. Di sini kan banyak juga yang tidak hanya gangguan di bahasa ya Mbak Ana ya. Hari-hari di gangguan dia feedingnya juga masalah ya. Itu mempengaruhi juga di perkembangan bahasanya. Itu mempengaruhi juga di perkembangan bahasanya. Kenapa kalau misalnya di terapi bicara diajarin apa itu biasanya? Sebenarnya kalau misalnya dari dokter Kristiana diprogramkan untuk terapi bicara. Walaupun waktu konsultasi dengan dokter Kristiana sudah di screening, tapi waktu masuk terapi bicara kita screening ulang dulu. Karena kondisi sudah tenang. Jadi waktu di screening di terapi bicara, yang pertama kita ada tes perkembangan bahasa dulu. Jadi bisa di situ bisa diketahui apakah perkembangan bahasa bicara anak sudah sesuai dengan usia perkembangannya. Oke. Terus yang kedua kita lihat dulu tuh kemampuan orang motornya seperti apa. Nah kita bisa tanya sama orang tuanya, untuk makannya ada problem nggak? Teksturnya sudah sampai mana? Kemampuan menggunyah, lalu kemampuan meniup, kemampuan menghisap, dan lain-lain itu seperti apa. Terus apakah dia mampu mengontrol bolus makanan dengan baik? Atau cenderung dia cuma di emoto? Nah itu kan masuk ke kategori kemampuan orang motor sebenarnya dokter. Jadi kemampuan orang motor itu berpengaruh waktu untuk kita kemampuan bicara sebenarnya. Itu modal awal sebenarnya. Jadi selain karena dia meniup pengaruhi itu semua mempengaruhi ya Mbak? Iya itu dia itu mempengaruhi dokter. Jadi selain dari perkembangan bahasanya yang tidak sesuai, kemampuan orang motor itu dia juga berpengaruh penting. Nah lalu untuk perkembangan bahasa sendiri nih misalnya anak usia 4 tahun datang ke kita ya dokter ya. Tapi kemampuannya masih tahap bubbling. Oh ada ya itu ya dokter ya? Iya banyak sekali dokter. Lalu ada juga anak usia 7 tahun kan ya dokter ya. Dia mengalami gangguan pendengaran tapi belum memakai alat bantu dengar. Oke. Padahal mohon maaf sebelumnya dia sudah melakukan treatment terapi di tempat lain. Iya. Baru tahu nih. Iya tetapi tidak pernah diarahkan untuk melakukan tes pemeriksaan gangguan pendengaran. Itu yang sangat kita sayangkan ya dokter ya. Eman-eman banget gitu dokter. Karena udah gede anaknya. Akhirnya dia gimana? Dia komunikasinya baru datang dua atau tiga kali ya. Selama kita melakukan sesi terapi, dia itu hanya mampu lip reading saja. Nah jadi misalnya waktu lip reading kita berada-ada berapa? Kita meneru misalnya nih ke vokalisasi nih. A, I, U, E, O. Oh dia jarak luar begitu ya kalau tadi bicara ya. Oh seperti minyakonan sih ya. Lebih gampok A. Nah jadi misalnya kita tanpa masker nih. Dia bisa ngikutin kita. Cuma kan cenderungnya kan suaranya kan sengal. Nah tapi begitu kita tutup nih. Dia nggak bisa meneru. Karena dia tidak punya modalitas untuk mendengar. Jadi dia tidak mampu untuk menyerang informasi yang masuk. Nah seperti itu. Betul betul betul. Seringkali orang tua itu melupakan di fase awal tadi. Dan seringkali yang kita temuin itu udah lewat di fase bahasa. Jadi kalau boleh saya bilang di sini ya fase bahasa. Sebenarnya dari masa konsepsi tidak hanya di dua tahun. Kalau memang dia sampai lancar bikin kalimat sampai bisa cerita ya. Itu sampai enam tujuh tahun. Proses perkembangan bahasa. Tetapi kalau memang ada seperti pasien yang kita temuin itu dengan gangguan pendengaran. Itu alangkah-alangkah lebih baiknya sejak dari satu tahun kurangpun sudah dilakukan pemeriksaan. Ada pemeriksaan khusus. Ada ya. Untuk menentukan berapa desibel gangguan pendengarnya. Seberawaran ya. Apakah mempunyai alat bantu dengar atau bagaimana. Nah itu memang tidak bisa kita hanya sendiri. Jadi otomatis perlu dikonsulkan ke spesialis THT. Kemudian dari THT akan dilakukan pemeriksaan bera. Setelah itu misalnya anak itu mampu untuk menggunakan alat bantu dengar. Itu pun harus mengalami terapi. Terapi AVT ya. Sebelum dikonsulkan ke kami. Oh panjang ya. Jadi di diagnosis dulu yang juga panjang. Dan memang ya namanya proses tadi kita bilang bahwa proses berbicara kan tidak segampang itu ya dok ya. Banyak terapi harus memastikan empat aspeknya terpenuhi dengan cukup begitu sobat sehat. Nah saya tertarik lagi dengan Mbak. Nah tadi tentang terapi bicara. Berarti kan tadi diajarkan mengucapkan AIUEO dan lain sebagainya. Jadi kan saya tahu tadi ya jangan-jangan ini ada gangguan pendengaran atau enggak gitu. Lalu kalau misalnya di dalam itu waktu lagi terapi bicara itu ada orang tuanya enggak? Enggak sih. Enggak iya biasanya. Selama sesi terapi memang kita enggak perlu ya dokter ya orang tua menunggu. Karena kalau orang tua kan memang zona yang masih anak. Otomatisnya akan sulit beradaptasi dengan orang lain. Oh oke oke. Jadi akan ngintil orang tuanya terus. Makanya sih dulu. Oke 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 betul-betul. Balik lagi-balik lagi tadi ya. Oh kamu pasti lagi. Akhirnya kali sebutnya ini sekolah. Sekolah. Jadi anak biar enggak takut. Nanti kalau udah terbiasa anak itu nyaman kok. Dia masuk sendiri cerwangan. Dengan Mbak Ana. Mbak Ana ini udah masuk bawa bukunya. Ada rapornya sendiri ya. Ini anak bisa ngapain. Wah luar biasa. Jadi saya bayangkan itu cuma terapi. Susah hidup buat nama ya. Itu kayak ada rapornya sendiri. Jadi memang orang tua juga bisa tahu ya anak udah berkembang sejauh apa. Nah lalu nih Mbak Ana. Kalau di tempat kita kan Mbak Ana bilang. Anak itu harus lihat dari lip readingnya tadi ya. Apa namanya tadi? Iya. Iya. Paling enggak kan tanpa kita tahu dalam gangguan pendengaran. Pada awalnya kan mereka harusnya bisa melihat kita cara berbicara ya. Nah kalau di tempat kita tuh pakai masker enggak nih. Di pandemi atau gimana tuh. Kalau untuk selama. Kenyamanan ruangannya nih. Yang membedakan dengan tempat yang lain tuh. Apa digabung nih anak-anaknya kan terapisnya satu. Oh tidak. Walaupun terapisnya cuma satu. Cuma di rumah sakit indirian. Ini ada tuh ya. Untuk pasien dewasa dan untuk pasien anak-anak memang kita bedakan untuk tempatnya. Oh. Jadi memang kita setting sesuai kebutuhan. Kalau untuk ruang anak sesuai kebutuhan pasien anak. Untuk ruang dewasa sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. Hmm. Seperti itu. Jadi kalau pun di ruang anak kita. Kita ada untuk meja yang saling berharap ada juga matras. Jadi kalau untuk matras itu diperuntukkan biasanya anak-anak yang belum bisa duduk. Iya. Misalnya masih umur satu tahun belum ada. Ada feeding problem. Masih pake. Oh oke. Kita memang memposisikannya memang misalnya dimatraskan. Atau kan gak mungkin ditaruh di meja. Iya. 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 Jadi memang ruangan kita kita bikin senyaman mungkin. Senyaman. Dan dewasa dan anak tadi dipisah ya. Iya. Kita tidak pernah mencampur pasien. Walaupun sesama pasien anak. Kita gak mungkin satu ruangan ada dua anak. Hmm. Distraksi juga ya. Karena rumah kita fokus satu-satunya satu anak. Oh oke. Maksudnya kan anak-anak memang sifatnya kan dia udah terdistraged. Betul. Betul. Kita aja sama berdua aja. Dia udah teranggap. Apalagi kalau ada orang lain di rumah tersumpul. Hmm. Wow. Jadi kalau untuk dewasa misalnya pasiennya masih pasien mandiri. Biasanya kan bisa datang sendiri. Mandiri itu maksudnya masih bisa datang sendiri. Masih bisa jalan. Tidak ada pendamping. Ya. 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 Biasanya kita lihat sampai 3 tahun ya, 3 tahun kok ini tidak ada perkembangan, kemudian dari pola perilakunya juga berbeda, sulit untuk mengalami interaksi sosial, anak itu cenderung sering bermain sendiri, kadang paham perintah, kadang tidak. Nah itu nanti kita melihat lagi bisa di screening ternyata masuk ke kriteria autis, nah autis sendiri kan luas, ada ringas, dan autis sendiri perlu mengalami stimulasi-stimulasi yang khusus untuk pasien-pasien autis. Berarti tidak tentu ya dok, tidak mesti anak selalu yang autis itu selalu mengalami speech delay. Jadi gini, autis sendiri mengalami gangguan terlambatan bicara dan bahasa, tapi selain mengalami gangguan terlambatan bicara dan bahasa, dia juga mengalami gangguan interaksi sosial, tidak bisa kontak mata, atensinya terganggu. Tapi tadi tidak semua speech delay itu autis? Iya, belum tentu, tapi perkembangan nantinya bisa menjadi autis itu bisa, karena mesti diobservasi lagi. Hmm, jadi memang harus di, kalau jawabannya pasti, gak pasti juga ya dok ya, memang harus ada pemeriksaan terlebih dahulu, apakah ini benar-benar cuman sekedar speech delay, atau kok dia sudah mengarah-ngarah kepada, pokoknya ada autisnya gitu ya dok ya. Hmm, gimana mbak anak yang mau ngomong nih, kayak udah ditahan nih, gimana mbak anak, atau mbak anak punya jawaban juga nih terkait ini nih. Sebenarnya, sebenarnya speech delay itu sebenarnya bukan merupakan suatu diagnosa ya, bukan diagnosa ya itu ya. Sebenarnya, sebenarnya itu bukan diagnosa, cuma, tapi speech delay itu merupakan suatu gejala dari berbagai macam gangguan. Oke. Nah, gangguan itu ada gangguan secara fungsional maupun non-fungsional, misalnya dari pola asuh yang salah tadi, terus kayak penggunaan gadget yang berlebih, kurangnya stimulasi dari orang tua, ada pun juga kemampuan, kurangnya kemampuan berbahasa reseptif. Hmm, nah, jadi untuk anak speech delay, tadi kan pertanyaannya apakah anak speech delay tidak tentu autis. Jadi, kalau untuk pertanyaan tersebut, bisa saya jabarkan dari, untuk kemampuannya nih, dari yang pertama itu ada kemampuan untuk bermain. Oke. Pada anak-anak speech delay, dari kemampuan bermain, mereka itu bisa bermain dengan imajinasi. Contohnya, bermain boneka, masak-masakan, bermain apa, kereta-keretaan, seperti itu. Cuma, untuk anak autis, mereka itu hanya bermain dengan mainan-mainan tertentu. Oh, gitu. Contohnya, kayak menyusun pasal, atau balok susun, dan itu misalnya dalam waktu 30 menit, si anak dapat melakukan satu mainan itu secara bulang-bulang. Tidak bosen-bosen nih ya, gitu. Bungkar pasal seperti itu. Lalu yang kedua, bisa dilihat dari kemampuan menunjuknya. Jadi, kemampuan menunjuknya contohnya gini, kalau untuk anak speech delay, dengan anak speech delay, misalnya ada kereta lewat udok. Dia, walaupun belum bisa ngomong, tapi dia bisa nunjuk tuh. Oh, 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 oh. Nah, misalnya, gitu ya, paling kaya, gitu. Ada bahasa, like, ha, 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 ha. Nah, berarti kan dia kan paham. Berusaha sebenarnya ya, mau bilang gitu, cuman bahasanya belum ini, oke. Cuma pada anak autism, tidak terjadi seperti itu. Terus yang ketiga, ada kemampuan di kontak matanya. Jadi, anak speech delay masih ada kontak mata dengan kita. Nah, cuma dengan anak-anak autism tidak ada. Sama sekali. Jadi, mereka tuh tidak ada kontak mata. Dan kita juga tidak bisa memaksakan kontak mata dengan anak autism. Oh, gitu. Iya, karena mereka merasa terintimidasi. Oh, gitu. Jadi, mereka merasa nggak nyaman, seperti dokter. Wow, jadi berarti memang sebenarnya ketika ada anak ini, kita sudah curiga apakah ini speech delay saja atau ini autism. Sebenarnya kalau datang ke ahli, udah bisa kelihatan nih sebenarnya, kan. Agak-agak kayak mengarah ke sini, gitu ya, sebenarnya ya. Tidak dari kemampuannya. Baik. Usia, usia juga bisa. Kelihatan banget ya, dok ya. Tiga, empat tahun, kontak mata jelek, bahasa tidak berkembang, dari perilaku. Kita sudah, wah ini arahnya otis, tapi harus tetap, harus kita screening ya, untuk suatu diagnosa otis kita nggak boleh sembarangan. Karena memang tadi ya, mau dia derajat apa, tadi dokter bilang tadi ya. Oke, oke, oke. Masih ada dokter. Ada apa tuh lagi? Tiga poin tadi. Iya, apa itu? Apa itu ya? Jadi, dari kemampuan menirunya. Meniru, oke. Jadi, anak-anak dengan speech delay, mereka tuh masih mampu untuk meniru. Misalnya, meniru dengan gerakan. Misalnya, dada, ya bisa. Dada, ada kebegian edital. Dengan suara-suara, ya bisa. Tapi, kalau untuk autism, tidak seperti itu. Yang terakhir, itu ada pemampuan untuk memahami bahasa. Nah, itu untuk memahami pemampuan bahasa itu, contohnya nih, si anak, kita menginsursikan kepada anak-anak dari orang tua. Dik, yuk pakai sandalnya, dia akan langsung datang ke sana, tempat sandal, dan dia akan memakai tanpa dia meniru gerakan kita. Oke. Dik, yuk cuci tangan, yuk. Dia juga akan mampu pergi ke wastable, menghidupkan geran, ambil sabun, gerakan cuci tangan. Cuma, kalau untuk autism, tidak seperti itu. Nah, untuk membedakan, jadi, atau anak speech delay itu tentu artis atau bukan, jawabannya seperti ini. Jika anak memiliki, kan tadi ada lima pemampuan itu dong, jadi jika anak memiliki empat diantaranya itu ya, misalnya menunjuk, meniru, kontak mata, dan kemampuan bermain. Tapi, dia tidak dapat, dia tidak mempunyai kemampuan bahasa, itu masih kategori speech delay. Oke. Nah, cuma, kalau lima-limanya ini, si anak tidak mempunyai kemampuan tersebut, kemungkinan. Kemungkinan besarnya mengarah, cenderungnya mengarah ke autism. Dan harus diperiksa lebih lanjut tadi ya. Oke, oke. Semoga menjawab ya, Sobat Sehat. Kita lanjut nih, dok, ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Sobat Sehat, yang akan kita bacakan. Dari at upik underscore lupi. Oke, kalau anak umur 2 tahun belum bisa ngobrol dan tidak fokus itu gimana ya, dok? Wajar nggak sih, dok? Anak 2 tahun belum bisa fokus. Mungkin fokusnya bentuk apa ya, dok? Ini ya. Pertanyaannya juga. Terlalu ini ya, terlalu ambigu ya. Fokusnya terkait apa dulu nih? Fokus kalau diajak duduk makan terus sendiri kan ya nggak beda ya fokusnya. Maksudnya fokus seperti apa ini? Tapi kalau untuk anak 2 tahun mungkin... Itu harus dilihat dari tahapannya tadi ya, 2 tahun. Maling nggak dia di 25 kata-kata minimal ya, Mbak Ena ya. 25 kata-kata sudah keluar, sudah bisa. Usia berapa tadi? 2 tahun? 2 tahun kan? 2 tahun. Oh iya, betul. Di paling awal aja lah, 18 bulan kan targetnya di 25 kata-kata. 25 kata. Sudah ada nggak? Oke. Kemudian kalau dipanggil, nengok nggak? Kalau dipanggil, dokter Novi, nengok kan? Iya. Berarti setidaknya dia ada fokus. Nah, fokus seperti apa? Kan disesuaikan dengan usianya. Betul, betul, betul. Apa fokus suara? Fokus apa? Gitu kan mungkin pertanyaannya agak terluas gitu ya. Oke, Sobat Sehat. Hari ini kita sudah berbicara panjang lebar di MedCast ini. Medical Podcast Rumah Sakit Indriyati Solo Baru. Senang sekali kita bisa berbicara panjang lebar. Tapi mungkin untuk Sobat Sehat yang mau ketemu dokter Kristiana, mau ketemu Mbak Ana, mau ketemu Mas Heri. Kira-kira itu harus kemana nih dok? Indriyati, kebagian apa? Kapan nih bisa ketemunya? Pasti habis ini nih, banyak nih. Semoga ya pertanyaan. Gimana tuh? Kemana tuh dok? Silahkan apabila anak dari Bapak Ibu sekali mengalami keterlambatan atau gangguan di fase-fase perkembangannya. Seperti misalnya tadi ya, gangguan di bahasanya atau keterlambatan bicara bisa datang ke klinik tumbuh kembang dulu untuk screening. Atau setelah mengalami screening di klinik tumbuh kembang bisa ke bagian rehabilitasi medik. Nanti disitu akan kita pemeriksaan lebih lanjut dan kita buat plan untuk program-program yang dibutuhkan oleh anak Bapak dan Ibu. Kapan nih bisa ketemu dokter Kristiana nih kira-kira? Setiap hari after. Oh setiap hari. Setiap hari minggu ya. Oh iya hari minggu libur ya. Family time. Oh ya lalu merah ya. Oh ya lalu merah. Oke oke. Baik, terima kasih sekali dokter Kristiana, Mbak Ana dan juga Mas Heri sudah bisa. Berkenan jadi narasumber kami pada hari ini. Ini podcast pertama dari Lomah Sakit Indriati launching, launching ini. Jadi memang mohon maaf atas kekurangannya mungkin dalam persiapan segala sesuatunya. Tapi sekali lagi kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Sudah mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada Sobat Sehat Indriati di luar sana. Oke, untuk Sobat Sehat Indriati saya menyampaikan bahwa karena ini podcast baru mungkin Sobat Sehat Indriati bisa kasih masukkan nih kepada kami. Kurang apa nih kira-kira nih dari podcastnya. Bisa tulis di bagian kolom komentar podcast kami. Dan jangan lupa Sobat Sehat Indriati bisa mengikuti kami terus, mendukung kami terus dengan cara subscribe. Youtube Rumah Sakit Indriati Solo baru. Kok jadi saya deg-degan nih Sobat Sehat kan? Itu kan yang baru bertahun, deg-degan dong. Jangan lupa Sobat Sehat bisa menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kami lebih bersemangat lagi nih. Kalau misalnya kita mau bikin konten-konten materi seputar kesehatan lainnya gitu. Baik, Mbak Ana, Mas Heri, Dr. Kesiana, mungkin kita bisa undur diri dulu. Salam sehat dari Rumah Sakit Indriati Solo baru. WeWork for Healthier Indonesia. Bye-bye.